Intro Hai, we are Starbik Get Ready Halo semua, kali ini kita mau banyak ngobrol-ngobrol nih Jadi kita itu mau cerita-cerita dan kita mau sharing Tentang apa sih yang Starbik rasain selama masa pandemi kayak gini Karena sejujurnya, masa pandemi ini tuh banyak merubah Kayak kebiasaan kita ya, kayak pola hidup kita juga berubah gitu Dan kayak kepikiran juga gak sih, kayak orang-orang dua sana Pasti kayak terkena dampaknya juga gitu Dampak besar juga Dan kayak, tapi gak kerasa Kalau menurut aku sih gak kerasa ini udah mau ganti tahun gitu Udah pastanya Ia, iya Ternyata udah setahun kayak lama banget ternyata Kayak baru kemarin itu kita masih senang-senang keluar Masih bisa beraktivitas normal gitu Terus sekarang ya udah kayak gini Nah, kita para member Starbik juga pasti kena dampaknya gitu Apalagi dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari ya gak sih? Iya Nah, makanya sekarang hari ini kita tuh mau cerita Cerita-cerita gitu Sama berbagi pengalaman Tentang efek pandemi ke Starbik gitu loh Iya Waktu pertama kali ada pandemi Aku sebenernya gak terlalu gimana khawatir sih Karena gak kepikiran bakal separah ini sampai sekarang ini kondisinya Dan waktu itu kan masih sekolah juga kan keadaannya Jadi kayak masih gak terlalu yang gimana gitu Cuman kayak makin lama makin sedih Tapi karena kan aku tuh kelas tiga kan Dan aku tahu ada pandemi gini Jadi sekolahnya tuh terhambat gitu Pelajarannya terhambat Terus acara UAS terhambat juga Dan yang paling sedih Waktu aku gak jadi wisuda Jadi kayak gak ada momen penting gitu Jadi harus terhambat semua itu sedih sih Pasti kaget sih Ya gak sih? Pasti semua orang kaget Oh kaget Karena kan tiba-tiba disuruh pada diem di rumah gitu Sebisa mungkin gak boleh keluar Terus Pokoknya paling kaget itu pas Awal ada Corona di Indonesia sih Itu udah cipta ada parah Pertama kan kayak Oh itu dari Cina lah jauh gitu Terus tiba-tiba disayangkan sekali Yang bikin Indonesia gitu Jadi ya Gimana ya pas pertama tuh Kalau aku Aku tuh langsung deg-degan Karena Dari pertama aku denger pandemi ini tuh Udah kayak Ini kayaknya masalah yang serius deh Dan maksudnya Kalau gak diandalin dengan bener tuh Ini bisa Bisa jadi hal yang besar Dan nyata Bener aja Jadi dari awal tuh Aku emang udah was-was Terus emang udah Apa ya Kayak kaget dan masih gak percaya gitu Kayak Tadinya yang kita masih baik-baik aja Masih sekolah Masih gini Tiba-tiba Ada apa nih Tiba-tiba Dampak buruknya pasti gak cuman Ke anak-anak sekolah aja yang tadi Cuman kayak ke pedagang-pedagang juga tuh Kayak kasihan aja gitu Mereka Kayak jadi bisnisnya pasti terhambat juga Terus Ehm Pasti semuanya itu merembet sih Semuanya Jadi kayak Gak bisa kerja dengan normal Makanya ada work from home gitu kan Terus Ya gak bisa normal aja gitu Jadi ekonominya juga jadi kacau gitu loh Jadi pada susah cari uang Kayak gitu Yang pasti kegiatan aku jadi semuanya tuh terhambat Kayak misalnya Dulu juga aku masih sekolah kan Jadi kalo pas sekolah tuh jadi Ya gak bisa face to face sama guru juga lah Jadi lebih Belajarnya tuh kayak jadi lebih gak enak Terus apalagi aku juga sama Starby Kita yang misalnya tadi ada kegiatan mau kesini kesini Jadi gak bisa gitu loh Jadi lebih kearah Ya Kita jadi Gak kayak Gak kayak biasanya Jadi Kita lebih Diam dirumah Semuanya tuh online Jadi HP up segalanya gitu Buat aku sih Jadi aku Gak bisa main sama temen-temen Kemana-mana Gak boleh Karena pagi waktu awal-awal banget Itu udah Udah dikepung banget Terus sekolah juga Gak bisa ke temen-temen-temen Sekolah juga harus dia online gitu Kayak gak masuk gitu Belajarnya ngetek otak Dampak buruk buat Aku sih Kan aku sama Starby juga Kita tuh biasanya kumpul Latihan bareng Konten Dan lain-lain Terpaksa harus Berhenti dulu Dari awal Maret Pertama ada Corona Yang sampai banyak banget gitu loh Terus ya Jadi gak bisa Kumpul sama temen-temen lagi Pulang sekolah Biasanya kan Langsung main Nongkrong Dimana Makan bareng kayak gitu Udah gak bisa lagi sih Jadi kayak Ngerasa Sepi aja Yang paling aku rinduin sih Pasti sekolah ya Yang paling aku rinduin sih Karena kan banyak temen-temen aku juga Di sana Yang biasanya dibangunin pagi Buat sekolah Pergi ke sekolah gitu Kan biasanya dibangunin sama mamah juga Bangun-bangun Sekarang Ya udah Udah Gak kayak gitu lagi gitu loh Sekolah online juga gak akan sepagi Kayak sekolah biasanya Nah Dan kalo di sekolah tuh Biasanya ngajak temen-temen ke kantin Rame-rame Gak tiba jual olahraga bareng Kayak gitu deh Ghibah-ghibah gitu kan Terus aku juga Paling Kangen tuh Kalo pergi sama Starby Kemana-mana tuh Masih bisa bebas gitu loh Sekarang udah Ya harus bener-bener jaga kebersihan aja Aku kangen itu sih Paling kangen sama temen-temen itu Iya nongkrong Terus jalan-jalan Bisa jalan-jalan Keluar kota Bisa keluar Jadi maksudnya Bisa berwisata gitu Paling wisata Sekarang emang mau Jalan-jalan keluar kota Keluar provinsi aja tuh Susah gitu kan Apalagi sekarang Nongkrong sama temen aja Suka ribut gitu Susah gitu Kalo aku pribadi Hal yang paling aku lindu itu Waktu main sama temen-temen Karena jadi Susah banget gitu loh Main sama temen-temen Kayak pergi Nongkrong Kayak gitu tuh Kayak mereka juga Jarang banget dibolehinkan Karena takut Kena Covid Atau gimana Orang tuanya tuh Jadipada Terlalu ngekam gitu Terus Yang paling benih juga Nonton bioskop Karena Udah pandemi gini Nggak mungkin gitu Nonton bioskop kan Susah banget Kayak Takut juga gitu Ketulangkan orang-orang gitu Terus Kangen Sekolah Kangen kegiatan sekolah Jadi nggak bisa sekolah dengan biasa gitu Jadi harus Kayak Buka laptop Buka HP dulu Baru bisa sekolah Kayak gitu sih Banyak sih pastinya Kayak pertama Sama temen-temen Itu kalo dulu kan sering main Terus ketemu ketawa-ketawa Itu kangen banget Terus sama keluarga juga suka jalan-jalan Apalagi aku itu suka banget main game arcade Dulu tuh Kayak aku suka banget main game mobil-mobilan Terus sekarang kayak kalo aku main game mobil-mobilan Cuman bisa di HP Kayak nggak ada sensasinya gitu Bosen banget Kalo buat aku Perasanya lebih kayak Sebenernya Biasa aja sih Cuman kayak lebih harus waspada aja gitu kan Lebih jaga kalah bersihan gitu Kalo mental kayak lebih ke Mental sangat perasaan ya Kayak lebih ke takut gitu loh Jadi harus lebih Ngejaga kesehatan banget Terus kan Kalo masih muda kan masih kuat ya Masih imunnya masih kuat Aku tuh lebih takut kayak Ke orang tua gitu loh Apalagi orang tua di rumah gitu kan Kalo misalnya kita abis pergi-pergi keluar Kayak takut banget ngebawa virus Karena orang tua itu katanya lebih gampang banget ke keluar gitu kan Jadi kayak jangan egois aja Lebih kayak nggak boleh bikin dia sendiri Perasaan oh kayak Sedih sih sebenernya Cuman Ya Jadi kayak ngebangun buat kita Hidup sehat aja gitu Biasa aja Pastinya sekarang tuh jadi lebih Hati-hati gitu Lebih was-was Terus kalo ada apa-apa tuh jadi Apa ya Kalo dulu kan lebih cue Kayak nggak terlalu pikiran lah Kalo ada Kalo lagi ngapa-ngapain Terus sekarang tuh jadi Mau pergi aja Ya kayak Oh iya Nanti aku nggak boleh Ini nggak boleh ini Nggak boleh ini Kayak jadi Sebenernya ada beban tersendiri Tapi Di saat yang sama Ya kita juga harus Aku juga harus keluar gitu Aku juga harus Melakukan kegiatan aku Jadi Lebih ke arah Jadi ada pikiran aja gitu Kalo kemana-mana Begitu sih Gimana cara aku ngadapinnya Ya mau nggak mau Hidup harus dijalanin Karena harus dihadapin Jadi nggak mungkin Kayak kita nge-stuck Gara-gara kayak gini Kita jadi kayak Masa-masa gitu nggak sih Jadi kayak Tetap maju Tetap ikutin protokol yang ada Tetap jaga kesehatan Tetap jaga kalah hidup juga Jadi Ya tetap kayak biasa aja Cuman beda caranya aja gitu Ya gitu Maksudnya Jadi lebih mikir sih Kemana-mana harus jaga kebersihan Ya gitu aja sih Gimana ya Kayak Karena kan emang Harus juga gitu Emang harus dihadapin Mau nggak mau Jadi kayak sekarang tuh Jadi lebih Lebih hati-hati aja sih Kayak kitanya tuh Harus lebih was-was Terus kalo ada apa-apa tuh Harus Ya misalnya Kita kemana-mana juga kan Harus pake masker Hand sanitizer Jadi pokoknya harus Ngikutin protokol aja sih Sama Ya Jaga jarak Sama orang-orang Ya kalo aku kayak Kan Sekolah aja sekarang jadi online Terus bikin konten-konten buat Starby Juga jadi online gitu Terus Buat sekarang ya Paling sering cuci tangan Pake hand sanitizer Pake masker Kemana-mana Dan jaga jarak Gitu Gitu Ya menurut aku sih Walaupun lagi pandemi Ataupun harus kayak Cuma di rumah doang Gak boleh Gak boleh jadi gak produktif itu Tetep Tetep ngelakuin hal-hal Yang bisa aku lakuin di rumah Misalnya kayak Latihan-latihan gitu Di rumah Terus kayak Ngambil kelas dance online gitu Jadi maksudnya tetep Tetep harus produktif aja gitu Gak boleh langsung tiba-tiba Kalo buat aku sih Pertama Pasti Starby Karena Aku juga punya cita-cita Punya mimpi bareng Starby Yang emang Harus dilaksanain gitu Walaupun Kayak sekarang juga lagi Pandemi kayak gini Tapi aku mau maju gitu Jadi mau gak mau Aku harus Lupain kayak Rasa-rasa yang tadinya Aku kayak takut banget Buat keluar Gak macem Tapi dengan ngikutin protokol Dan Masih apa ya Akunya juga Ngelakuin hati-hati Pasti kan aman juga Jadi Ya aku Memberanikan diri aja gitu Ehm Karena kan sekarang Kondisinya udah beda ya Jadi Aku tetep Ngikutin protokol kesehatan Pake masker Hand sanitizer Pulang dari mana-mana Langsung mandi Ya Tersemangat Jujur ya Aku tuh kayak orang yang Gak bisa diem banget gitu Di rumah Jadi kayak Kalo misalnya harus Diem terus di rumah Nah aku bakalan bosen banget gitu Jadi Aku pasti harus mencari kegiatan Agar Tilo membuat Jadi aku bosen gitu Terus kan Apalagi aku Ada di grup Starby kan Jadi aku tuh kayak Punya mimpi gitu Pasti Kayak pengen Starby Sukses nanti ke depannya Tapi kan kalo kayak gitu Mungkin kan kalian Meles-melesan Jadi tetap harus Berkonten Tetap harus mikirin Ih harus sukses nih Gimana caranya Walaupun di keadaan kayak gini Kita harus tetep aktif Tapi harus tetep juga Jaga Jaga kesehatan Kayak gitu-gitu Mupanya Jadi buat kalian Para Skybie Atau orang-orang lainnya juga Kata aku Kalian tetep jaga kesehatan Terus kalo misalnya Kalian memang harus keluar Keluar Kalo misalnya Memang ada kepentingan aja Jangan kayak Egois kalo misalnya Mau main gitu Jangan dulu deh Kayak Lebih-lebih cepet Pulih keadaannya Kalian malah bisa main gitu Kalo misalnya Kalian main sekarang Terus kayak Virus ini bertambah-bertambah Kalian nanti malah Kayak di rumah terus Gitu kan Gak mau kan Jadi kalian kendingan Keluar kalo misalnya Ada keadaan penting Terus tetep pake masker Tetep cuci tangan Tetep juga Ehm Jaga kebersihan lah Pokoknya jangan jorok gitu Ya buat kalian semua Jangan lupa Minum vitamin Jaga kesehatan terus Terus pokoknya Tetep pake masker kemana-mana Ya pokoknya Jaga kebersihan gitu Oke Terus sama Dukung study Hahaha Dalam semua Lagi pandemi kayak gini Tetep dukung kita Thank you Ya pokoknya Jangan putus asa Tetep jaga kesehatan Tetep Ikutin protokol kesehatan juga ya Ya intinya tetep sayang Starbee Gitu sih Yang pasti buat Skybee Dan semua yang nonton Kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan Minum vitamin tiap hari Karena vitamin juga penting Jangan lupa pake masker kemana-mana Terus kalo abis megang-megang sesuatu Jangan lupa untuk membersihkan diri Dan jaga jarak sama orang-orang Pokoknya kalo misalnya kalian mau keluar itu Ya jangan takut It's okay Selama kalian ngikutin protokol kesehatan Itu bakal baik-baik aja Cuman ya Kalian jangan lupa untuk hati-hati aja Itu sih Selamat semuanya Kita pasti bisa melewati ini bareng-bareng Nah jadi itu tadi cerita kita selama masa pandemi ini Semoga kalian semua tetep hidup sehat Dan jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan Yang udah ditetapkan oleh pemerintah Nah jangan lupa juga buat kalian Harus selalu jaga pola makan kalian Udah gitu pola istirahat kalian Terus jangan lupa buat selalu berolahraga Agar supaya tubuh kalian tetep sehat Dan imun kalian tetep bagus Harus semangat nih Walaupun menjalani masa-masa pandemi kayak gini Kita juga tetep harus berdoa Selalu berharap kalo misalnya cepet-cepet berlalu lah pandemi Amin Thank you juga buat kalian semua Yang udah terus dukung kita Yang udah setia sama kita Jangan lupa buat komen Kalian bisa komen apa aja di bawah Atau kalian bisa nanya-nanya sama kita Nanti bakal kita jawab Jangan lupa juga buat like video ini Karena kalo misalnya kita udah sampai 5.000 like Kita bakalan live di IG kita Untuk Q&A Oke segitu aja video kita hari ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa juga kalian buat like, comment, dan subscribe, dan share Jangan lupa juga buat terus penmengin channel ini ya Karena channel yang lama itu udah gak aktif lagi Oke deh, see you guys We are Starby Get ready! Bye! Bye.. Bye.. Bye… 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 Bye.. Bye.. Bye Sub indo by broth3rmax